Viral di media sosial sebuah pengakuan seorang pria bernama Ismail Bolong yang menyebut menyetorkan uang atau menyogok petinggi polri untuk tambang ilegal. Jumlah uang yang disetorkan cukup fantastis mencapai 6 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan terkait bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam rekaman video itu, Ismail Bolong tampak membaca sebuah kertas bernada pengakuan terkait setoran tambang. Salah satu pengakuan yang dibaca melalui kertas yang dibaca itu adalah pengakuan Ismail yang mengumpulkan uang dari hasil tambang ilegal. Ismail Bolong mengatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara ilegal. Ia mengungkapkan telah menyetor uang senilai 6 miliar rupiah dari hasil penjualan dan pengepulan batu bara ilegal setiap bulannya. Setoran itu ia berikan dari bulan September hingga November 2021. Bahkan, Ismail Bolong juga merinci jumlahnya yakni 2 miliar rupiah setiap bulannya. Kalimantan Timur bahwa benar, saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konses tanpa izin. Dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarulu, Kecamatan Morangkailu, Kabupaten Tukar, Bila Hukum Pores Pontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10. 2 miliar dengan setiap bulannya. Berkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkordinasi dengan Kabar Reskim, yaitu kebapak Kabar Reskim Komjepol Agus Satrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Bulan tersebut saya serahkan langsung kepada Kabar Komjepol Agus Satrianto di ruangan kerja beliau. Setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021, yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskim Bontang, AKP Asli Hadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin, dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin, sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.